Seorang kombes polisi disebut telah meminta damai kepada orang tua yang anaknya menjadi korban penganiayaan di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Ibunda korban bernama Yusna telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang menimpa anaknya MFB kepada polisi. Yusna mengaku sempat dihubungi oleh orang tua pelaku yang merupakan kombes polisi, di mana ia meminta agar kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau damai. Namun, ia menolak permintaan damai itu dan ingin melanjutkan penanganan kasus tersebut secara hukum. Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak kombes polisi berinisial RC terhadap satu temannya berinisial MFB terjadi pada Sabtu 12 November 2022. RC disebut menganiaya MFB di PTI ke Jakarta Selatan hingga MFB mengalami luka lebam dan trauma. Yusna menjelaskan bahwa penganiayaan ini dilakukan RC terhadap MFB merupakan perkara topi. MFB dituduh menyembunyikan topi milik RC dan RC langsung menganiaya MFB. Sampai jumpa di video selanjutnya.